Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Bulan Rajab adalah bulan istimewa Karena di dalamnya ada beberapa keistimewaan dan keutamaan Salah satu diantaranya adalah Banyaknya pahala jika kaum muslimin melakukan puasa di bulan ini Beberapa riwayat menerangkan tentang pentingnya puasa di bulan ketujuh kalender hijriyah ini Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya zaman berputar seperti keadaan hari Allah menciptakan langit dan bumi Satu tahun adalah 12 bulan Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia 3 bulan berturut-turut Zulkaidah Zulhijjah dan Muharram Dan bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban Rajab bisa diartikan dengan terhormat Asal katanya adalah Tarjib Ada pula yang mengartikan Rajab sebagai bulan pencurahan Dimana dalam bulan ini Allah SWT mencurahkan rahmatnya kepada orang yang mau bertobat pada bulan ini Rajab disebut sebagai nama sungai di surga Airnya lebih putih dari susu dan rasanya manis Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab Maka ia dapat minum di sungai itu Rasulullah SAW bersabda Pada malam Mi'raj Saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu Lebih sejuk dari air batu Dan lebih harum dari minyak wangi Lalu saya bertanya kepada Jibril Wahai Jibril Untuk siapakah sungai ini Jibril menjawab Ya Muhammad Sungai ini adalah Sungai untuk orang yang membaca sholawat kepadamu di bulan Rajab Ada beberapa keterangan yang menyebutkan Tentang keutamaan bulan Rajab Salah satu riwayat secara mursal Abdul Patah dari Al-Hasan Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Rajab itu adalah bulannya Allah Sa'ban itu bulanku Dan Ramadan itu bulannya umatku Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut ini adalah Keutamaan dan keistimewaan pada bulan Rajab Yang pertama Bulan Rajab adalah Bulan Haram Atau bulan yang diistimewakan Bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan yang diharamkan Dengan kata lain Bulan Rajab merupakan bulan yang istimewa Dan berbeda dari bulan-bulan yang lainnya Ulama terdahulu Al-Qadi Abu Ya'la menguraikan bahwa Dinamakan bulan haram Karena bulan tersebut memiliki keistimewaan Dan diharamkan berbagai pembunuhan Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian Serta pada bulan tersebut Ditekankan dilarang untuk melakukan perbuatan haram Karena mulianya bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan Seluruhnya dalam ketetapan Allah Di hari dia menciptakan langit dan bumi Di antara 12 bulan itu Terdapat 4 bulan haram Atau yang diistimewakan Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu Quran Surah At-Taubah ayat 36 Sehingga arti dari bulan haram disini adalah Haram untuk saling menyakiti dan saling menumpahkan darah Kecuali memang jika pihak dari musuh yang pertama kali melakukannya Maka kita diperbolehkan untuk membalasnya Selain itu Bulan tersebut juga harus bersih dari perbuatan dosa Karena dosa saat itu jauh lebih besar Dan pahala ketika beramal soleh di bulan itu Jauh lebih besar daripada bulan yang lain Kecuali di bulan Ramadan Dari kutipan Ibnu Abbas Ibnu Kasir menulis Sesungguhnya mengerjakan perbuatan zolim Di bulan-bulan haram Maka dosa dan sanksinya jauh lebih besar Dibandingkan melakukan perbuatan zolim di bulan-bulan yang lain Yang kedua Bulan yang dekat dengan Ramadan Sungguh apabila kita telah mencapai bulan rajad Maka alangkah dekatnya dengan bulan Ramadan Keduanya hanya terpisah oleh satu bulan saja Yaitu bulan Sa'ban Para ulama yang warak juga banyak mempersiapkan diri Menyambut bulan Ramadan Semenjak bulan rajad Hal ini telah diabadikan dalam doa ketika masuk bulan rajad Yang sudah banyak kita ketahui Allahumma barik lana fi rajaba Wasa'bana wa balikna Ramadan Ya Allah Berkahilah kami di bulan rajab dan Sa'ban Serta berkahi dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan Hadis riwayat Ahmad Itulah doa yang senantiasa diucapkan oleh banyak ulama Sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan atas tiga bulan yang berturut-turut tersebut Dengan doa itu pula menjadi pengharapan Agar bulan Ramadan bisa kita raih dengan penuh kesempurnaan taqwa Lalu yang ketiga Bulan rajab adalah bulannya Isra' Mi'raj Bulan rajab selalu teringat oleh manusia Dikarenakan di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat dahsyat Sebuah peristiwa Dimana hanya Abu Bakar Asyiddiq saja yang langsung pada saat itu mempercayainya Yakni peristiwa Isra' Mi'raj Yang menjadi jembatan perintah sholat secara langsung dari Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jika perintah lainnya hanya melalui Malaikat Jibril Maka perintah sholat langsung Allah tunjukkan kepada Rasulullah Sebagai bukti bahwa sholat merupakan ibadah yang istimewa dan lebih diutamakan Kemudian yang keempat Bulan rajab sebagai bulan taubat Bulan rajab ini merupakan bulan yang tepat bagi kita Untuk bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar Allah membuka luas ampunannya bagi siapapun yang memohon ampun dengan tulus Oleh karena itu perbanyaklah bertaubat dengan beristighfar Salah satu istighfar yang dianjurkan adalah Sayyidul Istighfar atau Rajanya Istighfar Beristighfar membuka ampunan Allah Memudahkan jalannya rezeki dan dihapuskan dari kesulitan Dianjurkan pula memperbanyak bacaan tasbih Tahmid dan bersolawat serta bersedekah Bukan berarti di bulan lain tidak perlu Tapi di bulan ini harus lebih ditingkatkan Sahabat beriman yang dirahmati Allah Sudah sepatutnya kita lebih mengintrospeksi diri di bulan rajab ini Untuk lebih memperbaiki amalan yang kita lakukan Agar tidak asal mengerjakan saja Melainkan menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan amal baik yang lainnya Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!